Dasar Sampah, Kau Sedang Mencari Kematian Ketika Nikkei melihat Zuowen berlari ke arahnya, dia tidak terkejut melainkan gembira. Dia melihat akar tahu Zuowen gagal dalam ujian. Menurutnya, kultivasi orang ini benar-benar sampah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Wah! Namun, pada saat berikutnya, Nikkei benar-benar tercengang. Dia melihat Zuowen telah menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan. Kemudian, Zuowen menginjak tangan kanan Nikkei dan perlahan melepaskan cincin spiritual di jarinya. Zuowen menggunakan pikiran ilahinya untuk mematahkan batasan pada permukaan cincin spiritual dan mengeluarkan token identitas Tang Hong Miao yang diambil oleh Nikkei. Penatua penegak hukum, ini adalah tanda identitas Tang Hong Miao sebagai murid luar. Saya kira Anda, sebagai orang yang lebih tua, yang paling tahu apakah tanda ini asli atau tidak. Zuowen menyerahkan token identitas Tang Hong Miao kepada Li Xiong dan berkata dengan ringan. Li Xiong mengambil token identitas dan menatap Zuowen dalam-dalam. Baru saja, ketika Zuowen menyerang, dia merasa bahwa kultifasi Zuowen berada di sekitar puncak transformasi dewa embryonik yang tidak jauh lebih tinggi dari Nikkei. Namun orang ini dapat mengalahkan Nikkei dengan satu gerakan, menunjukkan bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Furong, yang tidak jauh dari sana dan ingin melihat Zuowen mempermalukan dirinya sendiri, tercengang. Li Xiong menatap token di tangannya dan mengangguk. Ini memang token identitas murid luar. Sepertinya kita telah berbuat salah pada orang baik. Lin Yi, pergilah ke penjara gelap dan bebaskan Tang Hong Miao. Seorang bawahan yang berdiri di belakang Li Xiong mengangguk dan memasuki aula penegakan hukum lagi. Siapa namamu? Li Xiong menatap Zuowen dengan lembut dan bertanya. Namaku Zuon Yansui, murid luar yang baru saja masuk sekte. Zuowen berkata tanpa merendahkan hati atau bersikap angkuh. Kalau begitu, apakah engkau bersedia menjadi muridku yang terakhir? Jika kau memujaku sebagai gurumu, kau bisa langsung menjadi murid batinnya. Kata Li Xiong sambil tersenyum. Ekspresi Furong dan Nikai berubah drastis. Di sekte Ascension, setiap tetua akan menerima murid dari pintu tertutup. Mereka yang memiliki bakat bagus atau menonjol dalam aspek lain dan menarik perhatian seorang tetua akan terbang ke langit dan menjadi murid pelataran dalam. Mereka akan menikmati sumber daya dan perlakuan yang lebih baik. Tentu saja, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil. Bagaimanapun, bakat seorang murid pelataran luar memang jauh lebih buruk daripada murid pelataran dalam. Setidaknya dalam hal bakat kultivasi, mereka jauh lebih rendah daripada murid sekte dalam. Ini adalah bawaan. Dalam sejarah sekte Ascension, murid-murid sekte luar yang diterima sebagai murid terakhir oleh para tetua pada dasarnya adalah mereka yang diterima sebagai murid terakhir karena bakat mereka dalam aspek lain. Misalnya, ia sangat menonjol dalam bidang alkimia, pembentukan susunan, dan bahasa. Alasan mengapa Li Xiong menghargai Zuawan tentu saja karena kekuatan Zuawan jauh melampaui wilayahnya sendiri. Penatua penegakan hukum, akar dao leluhur orang ini sangat rendah. Saya yang memimpin ujian hari ini, dan anugerah alami akar dao leluhurnya tidak mencukupi. Nikai berbicara dengan tergesa-gesa. Li Xiong sedikit mengernyit, menatap Zuawan dan bertanya, apakah yang dikatakannya benar? Zuawan menganggup dan berkata, akar dao leluhurku memang lebih rendah. Mata Li Xiong berkedip saat dia mengeluarkan bola kristal dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zuawan. Dia berkata, Zuawan, ulurkan tanganmu ke bola kristal itu. Aku ingin melihat tingkat akar dao leluhurmu dengan mataku sendiri. Zuawan tidak menolak dan meletakkan tangannya di atas bola kristal. Namun, bola kristal itu tidak bereaksi apapun. Jejak kekecewaan melintas di mata Li Xiong, lalu dengan tenang menyingkirkan bola kristal itu dan perlahan menutup matanya. Dia tidak menyebutkan masalah penerimaan murid lagi. Zuawan mencibir dalam hatinya, Li Xiong ini benar-benar realistis. Dia dengan tegas menyerah untuk menerima murid ketika dia melihat bahwa akar dao leluhurku sangat rendah. Namun, Zuawan tidak peduli karena hal itu tidak memengaruhinya apakah Li Xiong menerima murid atau tidak. Dalam waktu singkat, Lin Yi mengawal Tang Hong Miao keluar dari aula penegakan hukum. Li Xiong melepaskan belenggu pada Tang Hong Miao dan menyerahkannya kepada Zuawan. Ia berkata, masalah ini sudah selesai. Kalian semua boleh pergi. Saudara Zuo, Saudara Zuo, sekali lagi engkau menyelamatkan aku. Tang Hong Miao terharu hingga menitikan air mata. Zuawan tidak pergi, tetapi berkata dengan suara yang dalam, penatua penegakan hukum, Nikai dan Furong tidak membedakan antara yang benar dan yang salah dan memfitnah Tang Hong Miao sebagai pencuri yang menyelinap masuk. Kalau saja aku tidak datang tepat waktu, balai penegakan hukum pasti sudah membunuh orang baik. Apakah penatua penegakan hukum tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Li Xiong mendengus dingin dan berkata, sudah sangat larut. Jika kamu benar-benar memiliki hal lain untuk dikeluhkan, maka kembalilah besok. Setelah dia selesai berbicara, Li Xiong bahkan tidak melihat ke arah Zuawan saat dia membawa kedua bawahannya dan berjalan lurus menuju jalan kecil. Zuo Nian Sui, sebaiknya kamu tidak menyentuh kakak senior Nikai. Kakaknya adalah salah satu dari sepuluh ahli teratas di sekte dalam. Dia bukan seseorang yang bisa kau ganggu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat lepaskan kakak senior Nikai. Teriak Furong dengan dingin. Tang Hong Miao menunjukkan ekspresi khawatir dan menasihati Zuawan, saudara Zuo, latar belakang Nikai tidaklah kecil. Bahkan Li Xiong tidak terlalu menyalahkan Nikai. Lupakan saja. Nikai menampakkan ekspresi dingin dan arogan lalu berkata dengan dingin, sampah, kenapa kau tidak mengambil kakimu yang kotor itu dari tanganku. Zuawan menatap Nikai dengan acuh tak acuh. Kaki kanannya tiba-tiba mengerahkan tenaga dan menghancurkan tulang-tulang di lengan kanan Nikai. Nikai menjerit dengan sedih. Segera setelah itu, Zuawan melangkah keluar lagi dan mendarat di lengan kiri Nikai. Suara tulang retak lainnya terdengar dan lengan kiri Nikai hancur total. Rasa sakit yang amat hebat itu langsung menjalar ke kepala Nikai dan menyebabkan dia akhirnya pingsan. Mengancam saya. Zuawan menatap dingin ke arah Furong yang menggigil ketakutan. Dia mengangkat Nikai dan melemparkannya ke Furong. Ingat, sebaiknya jangan memprovokasi aku dan saudara Tang. Kalau tidak, lain kali aku tidak hanya akan melumpuhkan tanganmu, aku juga akan merenggut nyawamu. Setelah Zuawan selesai berbicara, dia pergi bersama Tang Hong Miao. Furong berjongkok di samping Nikai dan menggigil. Dia tidak berani bangun untuk waktu yang lama sampai Nikai terbangun. Zuawan Yansui, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Mata Nikai dipenuhi dengan kebencian. Dia berdiri dengan susah payah dan berjalan terhuyung-huyung kembali ke kediamannya bersama Furong. Jika dia ingin memulihkan tangannya, dia akan membutuhkan waktu pemulihan yang lama dan pengobatan medis yang berharga. Ini akan menunda banyak waktu kultivasi. Dalam persaingan sengit di sekte Ascension ini, sangat berbahaya jika menunda waktu kultivasi seseorang. Sangat mudah untuk disingkirkan oleh orang lain. Keesokan harinya, saat langit mulai cerah, Zuawan membuka pintu. Dia berencana pergi ke lubang pembuangan hari ini dan melewati 10 lubang pembuangan pertama untuk memperoleh token untuk memasuki lantai kedua pavilion kemampuan sihir. Ketika dia meninggalkan kediamannya, dia bertemu dengan tamu tak diundang. Zouji bergegas berjalan mendekat dan menghentikan Zuawan. Adik Zuo, apakah kamu melumpuhkan tangan Nikai kemarin? Zouji bertanya dengan suara rendah. Mereka menduduki kediaman kami tanpa pandang bulu dan memfitnah saudara Tang, jadi saya beri mereka pelajaran, kata Zuawan dengan tenang. Zouji berkata dengan agak cemas, Adik Zuo, kamu benar-benar dalam masalah sekarang. Nikai memiliki seorang kakak laki-laki yang merupakan salah satu dari 10 murid sekte dalam teratas. Furong memiliki hubungan dekat dengan Liu Yong. Liu Yong baru saja menjadi murid sekte dalam, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang utama adalah saudara Nikai. Kakak senior Zou, jika kau mencariku karena hal ini, maka tidak perlu mengatakan apa-apa. Kalau benar-benar kakak Nikai datang mencari masalah denganku, aku tidak takut. Kata Zuawan sambil berjalan melewati Zouji. Zouji menatap punggung Zouawan dengan tatapan rumit. Dia teringat adegan Zouawan memukulinya. Tidak diragukan lagi, kekuatan Zouawan sangat mengerikan. 3752 Di bagian utara sekte Ascension, jumlah gunungnya jauh lebih sedikit. Di sana terdapat lembah. Di area inti lembah ini terdapat sebuah lubang yang luar biasa besarnya. Bentuk lubang besar ini tidak beraturan. Di dalam lubang besar tersebut, terdapat banyak lubang kecil yang bentuknya tidak beraturan. Zouawan menghitungnya. Dari dekat hingga jauh, ada total 81 lubang kecil. Dia tahu bahwa ini adalah tempat ujian sekte Ascension yang sangat terkenal, lubang surgawi. Tidak banyak murid di dekat lubang surgawi. Lingkungan sekitarnya agak sepi. Pintu masuk ke lubang surgawi adalah sebuah lorong panjang. Setelah Zouawan berjalan sepanjang lorong selama lebih dari 10 menit, ia tiba di sebuah ruangan batu yang sederhana dan kasar. Di ruang batu itu, hanya ada meja batu, bangku batu, dan patung yang tingginya setengah orang yang memancarkan cahaya. Selain itu, di samping dinding ruang batu itu terdapat tempat tidur batu yang dipotong. Di atas ranjang batu, seorang lelaki tua berambut putih duduk tegak. Ketika Zouawan tiba di ruang batu, lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Dia melirik Zouawan dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu di sini untuk menantang lubang surgawi. Ya, Zouawan mengepalkan tinjunya. Dia bisa merasakan aura kuat yang samar-samar terpancar dari tubuh lelaki tua itu. Aura ini memberinya perasaan bahaya yang luar biasa. Perasaan ini jauh lebih kuat dari penatua Yingyan yang mencegatnya saat itu. Tanpa diragukan lagi, lelaki tua ini adalah seorang kultifator yang bahkan lebih kuat dari tetua Yingyan. Kamu seharusnya hanya menjadi murid sekte luar, kan? Dengan kultifasimu, bukankah terlalu kuat untuk berencana menantang lubang surgawi? Lubang surgawi penuh dengan bahaya. Sangat mudah untuk kehilangan nyawa. Orang tua itu mengamati Zouawan dan berbicara untuk mengingatkannya. Terima kasih banyak atas pengingatnya, senior. Aku di sini untuk bisa memasuki level kedua pavilion kemampuan ilahi. Aku ingin menantang sepuluh lubang surgawi pertama untuk mendapatkan token bukti. Jawab Zouawan. Oh, jadi Anda di sini untuk memasuki level kedua pavilion kemampuan ilahi. Kalau begitu, masuklah ke lorong itu. Juga, sebelum Anda masuk, saya masih harus mengingatkan Anda. Di dalam Heavenly Pit, terdapat sembilan lubang kecil secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika Anda ingin meninggalkan Heavenly Pit, maka Anda harus menantang sembilan lubang kecil secara berurutan. Anda harus curang. Jika tidak, Anda tidak akan bisa keluar dari lubang pembuangan itu. Juga, saat kau terus melewati lubang pembuangan, lubang pembuangan itu akan menjadi semakin sulit. Sebaiknya kau bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Kata lelaki tua itu acuh tak acuh. Zouawan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lubang ini akan memiliki aturan seperti itu. Jika dia ingin mendapatkan token bukti, dia harus melewati sepuluh lubang. Bukankah itu berarti dia harus melewati delapan belas lubang sebelum dia bisa mendapatkan token bukti untuk memasuki level kedua pavilion kemampuan ilahi? Aturan pavilion kemampuan mistik ini benar-benar sebuah jebakan. Zouawan menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua itu dan berjalan lurus ke lorong yang ditunjukkan lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, Zouawan keluar dari terowongan dan tiba di dasar lubang besar. Dia mendongak dan melihat sinar-sinar cahaya jatuh dari langit, namun sinar itu tidak banyak menerangi lubang besar itu. Zouawan tahu bahwa ini adalah bagian dalam lubang pembuangan. Di dalam lubang pembuangan besar ini, ada banyak lubang pembuangan yang lebih kecil. Selanjutnya, lubang-lubang tersebut dibagi menjadi sembilan tumpukan, dan setiap tumpukan terdiri dari sembilan lubang. Zouawan juga menyadari bahwa tumpukan lubang kecil ini secara bertahap tumbuh menuju ke tengah lubang besar. Zouawan saat ini berada di salah satu dari sembilan lubang kecil di tepian. Mari kita coba masuk ke tumpukan lubang kecil ini terlebih dahulu. Mata Zouawan berbinar saat dia melompat ke lubang kecil di bawah. Ledakan. Saat dia memasuki lubang kecil pertama, tekanan kuat mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Zouawan tidak terbiasa dengan hal itu dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Namun, dia cepat terbiasa dan perlahan berdiri. Betapa mengerikannya tekanan itu. Mata Zouawan menyipit. Dengan tingkat tekanan ini, jika seorang kultifator alam transformasi dewa embryonik tidak siap, mereka akan terluka secara langsung. Pada saat yang sama, Zouawan menyadari bahwa energi kekacauan di lubang kecil ini jauh lebih padat daripada di area lain di Sekte Ascension. Zouawan bahkan tidak perlu menyerapnya. Setelah energi kacau memasuki titik akupunturnya, energi itu secara otomatis berubah menjadi kekuatan ilahi yang rusak dan mengalir ke dalam tubuhnya. Hah, adik muda, kamu benar-benar terbiasa dengan tekanan di lubang pembuangan ini dengan sangat cepat. Kamu benar-benar hebat. Tak jauh dari situ, terdengar suara terkejut. Zouawan menoleh dan melihat seorang pemuda duduk bersila di atas batu puluhan meter di sebelah kirinya. Selain itu, ia juga memperhatikan ada puluhan sosok yang duduk bersila di dalam lubang kecil itu, tengah mengolah tanah. Aura orang-orang ini cukup kuat, dan yang terlemah berada di alam transformasi roh. Zouawan tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah murid batin. Lagi pula, sebelum dia datang ke lubang pembuangan, dia sudah tahu bahwa hanya ada sedikit murid luar yang datang ke lubang pembuangan untuk berlatih. Kalaupun ada, hanya 10 murid luar teratas yang berani datang. Bukankah murid lainnya akan mencari kematian? Aku pernah berlatih sebelumnya, jadi aku cepat terbiasa. Zouawan tertawa dan berencana untuk menipu mereka. Haha, begitu ya, namaku Zosin, dan aku murid dari tetua ketujuh dari puncak utama. Aku ingin tahu, kamu murid tetua yang mana. Pemuda itu melompat turun dari batu dan berjalan perlahan ke arah Zouawan sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Baginya, Zouawan adalah wajah yang asing. Dia belum pernah melihat Zouawan sebelumnya. Saya Zouanian Sui, murid luar. Saya baru saja masuk kemarin, kata Zouawan jujur. Begitu dia berkata demikian, semua orang yang ada di dalam lubang kecil itu pun membuka mata mereka dan menatap Zouawan dengan aneh. Kamu bilang kamu murid luar, dan kamu baru saja masuk. Zouzin mengamati Zouawan dengan ekspresi aneh. Kakak senior Zou, apakah ada masalah? Tanya Zouawan sambil mengerutkan kening. Ah, tidak masalah. Sebenarnya, mereka yang datang ke lubang pembuangan untuk berlatih sebagian besar adalah murid dalam dan murid inti. Ada sangat sedikit pengikut luar. Sejauh yang aku tahu, hanya sepuluh murid luar teratas, Cheng Suewen, Liao Xing Su, dan Si Hei yang sesekali datang ke sini untuk berlatih. Murid luar lainnya pada dasarnya tidak terlihat, kata Zouzin sambil tersenyum. Zouawan melihat bahwa Zouzin tidak berpura-pura sebagai murid inti dan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah, Kakak senior Zou, mengapa kalian semua berlatih di sini? Bukankah konon katanya di dalam lubang pembuangan ini terdapat 81 lubang kecil, dan setiap sembilan lubang kecil tersebut membentuk satu kelompok. Pengikut yang masuk ke lubang pembuangan, bukankah mereka harus melewati suatu kelompok sebelum bisa keluar? Ini baru lubang kecil pertama. Apakah Anda berencana untuk berlatih sampai hari mulai gelap? Zouzin menatap Zouawan dengan aneh lalu tertawa datar, Adik Zou, tampaknya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Aturan itu sebenarnya hanya berlaku untuk murid luar. Kami, murid dalam, memiliki susunan teleportasi dalam token identitas kami. Selama kita memasuki lubang pembuangan dan tidak dapat lulus ujian, kita hanya perlu menghabiskan sejumlah poin kontribusi untuk mengaktifkan susunan teleportasi di token dan kita dapat meninggalkan lubang pembuangan dengan aman. Sedangkan untuk murid luar, mereka tidak seberuntung itu. 3.753 Saudara Zou, murid junior, kelompok pertama dari sembilan lubang di lubang surgawi ini adalah yang paling mudah. Dengan kekuatanmu, mungkin sangat sulit untuk menyingkirkan kelompok pertama hari ini. Kau harus menggunakan susunan transmisi di token identitasku untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Lain kali, kau harus ingat untuk tidak bersikap gegabuh. Lagipula, token identitas Anda tidak memiliki. Susunan transmisi Zou Xin menepuk bahu Zou Wen dan mengeluarkan token identitasnya, berencana untuk menyerahkannya kepada Zou Wen. Zou Wen tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Zou Xin ini sebenarnya adalah orang baik, yang ingin membantunya saat pertama kali mereka bertemu. Zou Wen melambaikan tangannya dan berkata, Saudara murid senior Zou, saya menghargai niat baik Anda. Saya datang untuk berlatih, jadi wajar saja kalau saya harus mencobanya terlebih dahulu. Kalau saya pergi tanpa mencoba, bukankah itu terlalu memalukan? Melihat desakan Zou Wen, Zou Xin menganggup dan mengambil kembali token identitas. Huh, hur, benar-benar orang yang gegabuh. Seorang murid sekte luar yang baru saja masuk sekte berani datang ke lubang surgawi untuk mati. Kau masih satu-satunya. Tak jauh dari situ, seorang pemuda dengan bekas luka perlahan berdiri dan menatap Zou Wen dengan pandangan meremehkan. Sambil menghentakkan kakinya, ia melompat keluar dari lubang pertama dan melangkah ke lubang kedua. Dia adalah murid sekte luar yang menduduki peringkat pertama dalam sepuluh besar, Cheng Zou Wen. Kepribadiannya lebih egois. Jangan lihat dia hanya murid sekte luar. Kekuatannya sangat hebat dan sudah bisa menyaingi murid sekte dalam biasa. Kalau bukan karena akar daunnya yang buruk, dia pasti sudah lama menjadi murid sekte dalam. Jelas Zou Xin. Zou Wen menganggup dan bertanya, Saudara senior Zou, apakah energi kekacauan di kelompok lubang ini semuanya sama? Tidak. Energi kekacauan di lubang terakhir kelompok ini adalah yang paling tebal. Hanya saja tekanan lubang itu terlalu mengerikan. Bahkan aku hanya bisa bertahan selama setengah batang dupa. Itu sudah batasku. Orang-orang seperti kita berkultivasi selama setengah hari di lubang pertama terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan bergerak menuju lubang di bagian belakang untuk berkultivasi. Hanya dalam waktu setengah batang dupa sebelum malam tiba, kita akan memasuki lubang terakhir. Ini adalah efisiensi kultivasi terbaik, kata Zou Xin sambil tersenyum tipis. Berbicara sampai di sini, Zou Xin berkata dengan suara yang agak misterius, Saudara muda Zou, berkultivasi di lubang surgawi ini memiliki manfaat besar lainnya. Yaitu kamu tidak perlu takut pada kesengsaraan besar yang menghancurkan surga. Apa? Apakah kamu tidak takut dengan kesengsaraan penghancur surga? Zou Wan tercengang. Ya, lubang pembuangan ini sudah ada sejak lama. Lubang pembuangan ini sudah ada di pegunungan Naga Langit sejak berdirinya Sekte Ascension. Tidak seorang pun tahu bagaimana lubang pembuangan ini terbentuk. Selain tekanan aneh dan energi kekacauan yang kaya, lubang surgawi juga memiliki semacam domen yang sangat misterius. Domen ini dapat mengganggu kesengsaraan penghancur surga. Leluhur Sekte Kenaikan telah memverifikasi ini. Wilayah kekuasaan lubang surgawi cukup untuk menahan kesengsaraan besar apapun di bawah transformasi kelima penghancur surga. Dengan kata lain, selama seorang kultivator di bawah tahap transformasi penghancur surga kelima mampu menerobos lubang surgawi, mereka akan dapat dengan mudah menghindari kesengsaraan penghancur surga. Itulah sebabnya kami para pengikut Sekte dalam menyukainya. Itu karena dia berkultivasi di lubang pembuangan, bisik Zou Xin. Mata Zou Wan menyipit, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Bukankah dia paling takut dengan kesengsaraan yang menghancurkan surga? Setiap kali terjadi kesengsaraan yang menghancurkan surga, Zou Wan akan selalu gelisah dan gemetar ketakutan. Ia takut bahwa ia akan dihantam sampai mati oleh kesengsaraan itu. Bagaimanapun, kesengsaraan penghancur surga miliknya terlalu mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Pada saat yang sama, Zou Wan juga sedikit khawatir. Dengan kesengsaraan penghancur surga miliknya, apakah domain lubang pembuangan ini benar-benar dapat membantunya bertahan? Kesengsaraan penghancur surga milikku setelah maju ke tahap transformasi roh seharusnya tidak lebih kuat dari kesengsaraan tahap transformasi kelima penghancur surga milik seorang kultivator biasa. Wilayah lubang pembuangan ini seharusnya mampu menahannya. Mata Zou Wan berkedip. Dia memutuskan untuk menerobos ke tahap transformasi roh di lubang pembuangan ini. Energi kacau di sini masih belum cukup kaya. Aku akan pergi ke lubang pembuangan ke-9 untuk melihatnya. Zou Wan berpikir dalam hati. Ia mengucapkan selamat tinggal pada Zou Xin dan menuju ke lubang pembuangan berikutnya. Adik muda Zou ini benar-benar seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Lubang pembuangan di belakangnya hanya akan menjadi semakin menakutkan. Berapa lama dia bisa bertahan jika dia pergi ke sana? Zou Xin menggelengkan kepalanya dan kembali ke batu asalnya. Ia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Meskipun dia antusias, dia tidak akan mengikuti Zou Wan dan melindunginya. Dia sudah memberi nasihat kepada Zou Wan, tetapi Zou Wan tidak mendengarkan. Jika dia meninggal di lubang pembuangan ini, itu akan menjadi kesalahannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika Zou Wan melompat ke lubang pembuangan ke-2, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan di lubang pembuangan ke-2 telah meningkat sebesar 50%. Untungnya, Zou Wan sudah siap. Oleh karena itu, saat ia jatuh ke lubang pembuangan, ia tidak berakhir dalam keadaan menyedihkan. Jelas jumlah orang di lubang pembuangan ke-2 lebih sedikit. Hanya ada sekitar 10 orang di dalamnya. Sampah sepertimu benar-benar mengikutiku. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Tetaplah patuh di lubang pembuangan pertama. Datang ke lubang pembuangan ke-2. Ku rasa kau hanya mencari kematian. Tak jauh dari situ, Ceng Zou Wan memperhatikan Zou Wan dan tak dapat menahan diri untuk mengejeknya. Zou Wan tidak puas dengan lubang pembuangan ke-2. Dia berencana untuk menuju lubang pembuangan berikutnya, tetapi dia berhenti ketika mendengar kata-kata mengejek Ceng Zou Wan. Kamu kenal saya. Zou Wan menatap Ceng Zou Wan dan berbicara dengan nada tidak menyenangkan. Ini adalah pertama kalinya Ceng Zou Wan membuka mulut untuk mengejeknya. Zou Wan hanya menganggapnya sebagai sifat orang ini. Mulutnya lebih berbisa, jadi dia tidak peduli. Namun, orang ini malah mencengkramnya dan tidak melepaskannya, mengejeknya dengan seenaknya. Zou Wan menyadari bahwa orang ini jelas-jelas sedang mengincarnya. Kau seharusnya tidak tahu bahwa suster magang junior Nikai adalah rekan Daoku, kan? Tatapan Ceng Zou Wan menatap Zou Wan. Cahaya dingin berkedip, niat membunuh dilepaskan tanpa menyembunyikannya. Zou Wan sudah mengerti mengapa Ceng Zou Wan ini tiba-tiba mengincarnya. Ternyata itu karena Nikai itu. Apa? Kau ingin membalas dendam untuk Nikai? Kata Zou Wan dengan dingin. Ceng Zou Wan tertawa dingin dan berkata, Huhu, awalnya aku menunggu untuk menemukanmu setelah keluar dari lubang pembuangan. Tapi kau, sampah ini, datang ke lubang pembuangan sendiri. Kalau begitu, aku tidak perlu mengambil tindakan. Kau juga tidak bisa melewati lubang pembuangan hari ini. Pasti mati. Selesai berbicara, Ceng Zou Wan kembali duduk di kursinya, tidak lagi memperhatikan Zou Wan. Karena kamu tidak menyelidiki masalah ini, bukan berarti aku tidak akan menyelidikinya. Kata Zou Wan dingin. Mata Ceng Zou Wan menyipit, dan dia berkata, Apa maksudmu dengan sampah? Kamu terus mengatakan bahwa aku sampah, dan kamu bahkan menghinaku tanpa alasan. Mungkinkah kamu ingin aku menelan penghinaan ini begitu saja? Kata Zou Wan dingin. Ceng Zou Wan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada mengejek, Kamu bahkan tidak lulus ujian Yayasan Dao. Menyebutmu sampah sudah menunjukkan kebaikan hati kepada sampah. Anda masih belum yakin. Tetapi begitu Ceng Zou Wan selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Karena sosok Zou Wan di depannya telah menghilang. Begitu dia menoleh, dia langsung melihat sebuah tinju membesar di depan matanya, dan akhirnya, tinju itu mendarat dengan keras di wajahnya. Puci. Ceng Zou Wan jatuh ke tanah dan memuntahkan darah bercampur beberapa gigi patah. Kau, kau ada di lubang pembuangan, kecepatanmu. Bagaimana kau masih bisa secepat itu? Ceng Zou Wan berjuang untuk bangkit, dan dia menatap Zou Wan yang berdiri di depannya dengan rasa tidak percaya. Baru saja, jarak antara dia dan Zou Wan lebih dari belasan meter, tetapi dalam sekejap mata, Zou Wan telah muncul di depannya dan meninjunya. Kalau di dunia luar, kecepatan seperti ini hanya bisa dibilang biasa saja, tapi disinilah lubang pembuangan, di mana-mana dipenuhi tekanan kuat. Disini saja sudah sangat mengesankan bisa berjalan tanpa memerah atau terengah-engah, tetapi ada pula yang justru bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Ada pun murid-murid yang lain di lubang kedua, mereka tercengang ketika melihat hal itu. Mereka semua melihat gerakan Zou Wan tadi. Kecepatannya memang cepat. Mampu bergerak begitu cepat di lubang pembuangan itu, mereka tahu bahwa dia seorang ahli. Oleh karena itu, cara mereka memandang Zou Wan penuh dengan rasa hormat, sedangkan cara mereka memandang Ceng Zou Wan penuh dengan rasa kasihan. Orang pemarah ini benar-benar bodoh. Beraninya dia menyinggung seorang ahli seperti itu. Wajah Ceng Zou Wan merah, tetapi hatinya dipenuhi kepahitan. Awalnya dia mengira Zou Wan kuat, tetapi ternyata dia hanya sedikit lebih kuat dari Nikai dan jauh darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatannya sama sekali kalah dibandingkan orang itu, dan sekarang dia dipermalukan. Ini adalah sekte kenaikan. Apakah kamu berani membunuh seseorang di sini? Ceng Zou Wan berkata dengan takut. Apakah kamu takut? Zou Wan menatap Ceng Zou Wan dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ceng Zou Wan terdiam. Zou Wan benar. Dia memang takut. Di lubang pembuangan itu, adalah hal yang biasa bagi para pengikut yang memasuki ujian untuk terbunuh atau terluka. Bahkan jika dia dibunuh oleh Zou Wan di sini, sekte tersebut tidak akan meneruskan masalah tersebut. Namun, dia bahkan lebih enggan memohon belas kasihan kepada Zou Wan. Jika itu terjadi, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Zou Wan menggerakkan kaki kanannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau tidak memenuhi syarat untuk kubunuh. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Minggirlah. Anda. Ceng Zou Wan sangat marah. Zou Wan melirik Ceng Zou Wan dari sudut matanya dan menyeringai. Apa? Beranikah kau memprovokasiku? Pikirkan baik-baik. Jika kau memprovokasiku lagi, aku akan benar-benar membunuhmu. Tubuh Ceng Zou Wan bergetar. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga kepalanya. Dia patuh berjalan kembali ke posisi semula dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kau memang sampah. Setelah Zou Wan selesai berbicara, dia melompat keluar dan menyapu ke arah lubang berikutnya. Murid-murid lain di sekitarnya tertawa, yang membuat Ceng Zou Wan merasa makin terhina. Ceng Zou Wan mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi amarah. Martabatnya diinjak-injak tanpa ampun oleh kalimat terakhir Zou Wan. Akan tetapi, dia tidak berdaya untuk melawan dan bahkan tidak berani membantah. Zou Wan memberinya terlalu banyak tekanan. Dia tahu bahwa Zou Wan akan benar-benar membunuhnya. Ketika Zou Wan mencapai kawah ke-8, tekanan di sini 8 kali lebih besar dari kawah pertama. Gerakan Zou Wan juga terpengaruh. Energi primal chaos di sini sangat padat, yang membuat Zou Wan cukup puas. Zou Wan duduk bersila di kawah ke-8. Siklon-siklon mengerikan berputar di sekujur tubuhnya saat ia mulai menyerap energi kacau di sekitarnya. Sekitar 2 jam kemudian, Zou Wan perlahan membuka matanya. Energi di sini memang melimpah, tetapi setelah Zou Wan menyerapnya, dia tahu bahwa jika dia ingin menerobos dengan lancar ke alam transformasi janin ilahi, dia membutuhkan setidaknya 3 hari. Dia membutuhkan tempat dengan energi yang lebih kacau. Maka, ia pun bergegas menuju lubang ke-9. Ledakan. Tekanan di lubang ke-9 benar-benar mengerikan. Saat dia memasuki lubang, tekanan menghantam tubuhnya, menyebabkan udara meledak. Zou Wan tidak punya pilihan selain mengedarkan teknik primordial-primordial. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi ungu untuk menahan tekanan yang mengerikan itu. Pada saat yang sama, dia dapat merasakan energi kekacauan yang sangat padat di sekelilingnya. Energi kekacauan di sini jauh lebih padat daripada kawah ke-8. Mata Zou Wan berbinar. Dia tahu bahwa dengan jumlah energi kacau di lubang kecil ini, dia hanya butuh setengah hari untuk berhasil menerobos. Maka, Zou Wan mulai duduk bersila di atas sebuah batu, diam-diam menyerap energi kekacauan di area tersebut. Setelah setengah hari, aura Zou Wan menjadi semakin luas dan akhirnya mencapai puncaknya. Suara gemuruh terdengar dari tubuh Zou Wan. Auranya mengalami transformasi. Auranya seluas dan tak terbatas seperti lautan. Zou Wan membuka matanya dan perlahan berdiri. Diam-diam dia merasakan perubahan yang terjadi setelah terobosannya. Pada saat ini, dia telah menembus tahap transformasi roh. Pada saat ini, jiwanya telah mengalami perubahan misterius. Kekuatan jiwanya tidak menjadi lebih kuat, tetapi esensinya tampaknya telah berubah. Dapat dikatakan bahwa jiwanya sekarang lebih cocok dengan lingkungan hundred domains tanpa kelainan apapun. Dengan demikian, dia dapat mengeluarkan lebih banyak kekuatan dari jiwanya. Inilah perubahan hakiki yang dibawa oleh tahap transformasi roh. Pada saat yang sama, Zou Wan juga bisa merasakan bahwa kekuatan ilahi yang hancur di tubuhnya telah mencapai tingkat baru. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan selama kemajuan ini. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Zou Wan merasakan awan kesengsaraan yang sangat mengerikan muncul di atas lubang pembuangan. Awan malapetaka itu berkumpul dan membentuk dua lubang hitam. Di dalam lubang hitam itu, energi malapetaka yang mengerikan sedang terbentuk. Zou Wan tahu bahwa kesengsaraan penghancur surga pada tahap transformasi rohnya telah tiba. Namun, yang mengejutkan Zou Wan adalah aura dari tahap transformasi roh kesengsaraan penghancur surga jauh lebih lemah dibandingkan saat dia baru saja menerobos kesengsaraan penghancur surga. Zou Wan merenung sejenak. Dia tahu bahwa itu mungkin karena dia baru saja menerobos ke tahap penghancuran surga. Jadi, kesengsaraan penghancuran surga yang sedang terjadi tentu saja sangat mengerikan. Akan tetapi, setelah menerobos ke tahap penghancuran surga, kesengsaraan penghancuran surga secara alami tidak akan begitu mengerikan. Ledakan. 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 Di dalam dua lubang hitam itu, energi menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan membombardir lubang itu seperti hujan. Kekuatannya sangat mengerikan. Semua murid di dalam lubang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh kesengsaraan penghancur surga yang mengerikan. Ini setidaknya adalah kesengsaraan penghancur surga tahap transformasi dewa kekosongan, kan? Aku ingin tahu kakak senior mana yang telah berhasil menembus tahap transformasi dewa kekosongan. Di dalam lubang, sebagian besar murid berdiskusi dengan bersemangat. Mereka tidak terlalu khawatir bahwa kesengsaraan penghancur surga ini akan terlalu memengaruhi lubang. Domain lubang itu sangat kuat. Itu dapat dengan mudah memblokir semua kesengsaraan penghancur surga di bawah tahap transformasi kelima. Dengan demikian, mereka tidak khawatir bahwa mereka akan terpengaruh oleh kesengsaraan penghancur surga ini. Benar saja, ketika malapetaka yang mengerikan itu menghantam lubang pembuangan, suatu kekuatan tak terlihat muncul di dalam lubang pembuangan itu dan menetralkan semua malapetaka yang datang menerjang. Sungguh misterius, apakah ini wilayah kesengsaraan penghancur surga? Zua Wen menatap kesengsaraan penghancur surga. Ketika kesengsaraan penghancur surga mencapai lubang dan menghilang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lubang ini benar-benar tanah suci untuk terobosan. Kesengsaraan yang menghancurkan langit berlangsung selama beberapa jam. Kemudian, berangsur-angsur menghilang. Awan kesengsaraan di langit juga menghilang. Zua Wen menatap langit. Ia menyadari bahwa langit akan segera gelap. Ia tahu bahwa ia tidak punya waktu untuk menerobos lubang hari ini. Ia hanya bisa menunggu sampai besok. Hah, adik Zuo, kamu benar-benar telah mencapai lubang ke-9. Tiba-tiba, beberapa sosok jatuh ke dalam lubang ke-9. Salah satu dari mereka berseru kaget. Zua Wen menoleh dan menyadari bahwa orang yang berbicara itu adalah murid pelataran dalam yang ditemuinya di lubang pertama, Zuo Xin. Kakak senior Zuo, Zua Wen menyapa sambil tersenyum. Saudara muda Zuo, tahukah kamu siapa yang baru saja melampaui kesengsaraan? Saya melihat arah kesengsaraan penghancur surga ada di lubang ke-9 ini. Kau datang lebih awal dari kami. Apa kau melihat dengan jelas siapa orang itu? Tanya Zuo Xin misterius. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Zuo, saya juga baru saja tiba, jadi saya tidak tahu siapa yang melampaui kesengsaraan. Begitukah? Sayang sekali, Zuo Xin sedikit kecewa. 3.755 Ketika Zua Wen kembali ke kediamannya, dia melihat Tang Hong Miao berdiri di luar halamannya dengan cemas. Setelah Tang Hong Miao melihat Zuo Wen, dia buru-buru melangkah maju, dan wajahnya dipenuhi kecemasan saat dia berkata, saudara Zuo, situasinya buruk. Ada apa? Tanya Zuo Wen heran. Tang Hong Miao menghela nafas dan berkata, kakak Zuo Wen, sejak kamu memukul Nikai, aku pergi memeriksa informasi saudaranya dan menemukan bahwa nama saudaranya adalah Nijue. Dia berada di peringkat kelima di sekte dalam dan kultivasinya telah mencapai perubahan yang menginjak-injak surga. Kekuatannya sangat mengerikan. Lagipula, Nijue sudah mengirimkan pesan. Dalam tiga hari, dia akan keluar dari pengasingannya dan menantangmu berduel di cincin hidup dan mati. Ini surat tantangan yang baru saja dia kirim. Sambil berbicara, Tang Hong Miao menyerahkan surat tantangan kepada Zuo Wen. Meskipun persaingan di sekte Ascension sangat ketat, para murid diizinkan untuk bertarung satu sama lain. Namun, mereka tidak diizinkan untuk saling membunuh. Itulah aturannya. Namun, ada juga beberapa musuh yang dibiarkan bertarung sampai mati di Life and Death Ring. Di cincin hidup dan mati, seseorang akan bertarung sampai mati. Nijue telah mengundang Zuo Wen ke cincin kehidupan dan kematian untuk membunuhnya. Saudara Zuo Wen, Nijue terlalu kuat. Kamu tidak bisa benar-benar pergi ke cincin hidup dan mati. Selama kamu tidak menerima surat tantangan ini, bahkan jika Nijue adalah murid sekte dalam, dia tidak akan bisa membunuhmu di sekte itu. Tang Hong Miao menasihati. Zuo Wen tersenyum dan mengambil surat tantangan dari Tang Hong Miao. Ia lalu menuliskan namanya di surat tantangan itu. Saudara Zuo Wen, Saudara Zuo Wen, kau Tang Hong Miao tidak percaya. Saya akan menerima surat tantangan ini. Dalam tiga hari, di cincin hidup dan mati, aku menginginkan nyawa Nijue. Di kediaman Nijue, kedua tangan Nijue dibalut dengan semacam salep hitam dan wajahnya sangat muram. Kakaknya, Nijue, telah mengundang apoteker terbaik di sekte Ascension. Namun, ia memberitahu bahwa tangannya rusak parah dan ia membutuhkan setidaknya tiga bulan untuk pulih sepenuhnya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa berkultivasi dalam tiga bulan ini dan hanya bisa menatap kosong seperti orang bodoh. Zuo Nian Sui, dasar bajingan. Kalau kau tidak mati, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Nikai menggertakkan giginya. Dia membenci Zuo Wen sampai ke akar-akarnya dan berharap bisa membuat Zuo Wen mati di depannya. Berderak. Pintu kamarnya didorong terbuka dan Furong bergegas masuk. Kakak senior Nikai, Zuo Nian Sui menerima tantangannya, kata hibiskus dengan penuh semangat. Mata Nikai berbinar saat dia memperlihatkan senyum kejam. Haha, dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia benar-benar menerima tantangan itu. Kakaku pasti akan membunuhnya. Furong buru-buru menimpali, tentu saja. Dengan kekuatan kakak senior Nijue, dia menduduki peringkat teratas di pengadilan dalam, apalagi Zuo Nian Sui yang hanya seorang murid pengadilan luar. Huff. Tiga hari kemudian, kakak Nijue akan keluar dari pengasingannya, dan itu akan menjadi kematian bajingan ini. Saat itu, kita hanya perlu menonton pertunjukan yang bagus. Nikai mendengus dingin. Furong juga memperlihatkan senyum jahat. Ia teringat bagaimana Zuo Wen telah membuatnya takut hingga mengompol. Bahkan sekarang, ia merasa malu dan berharap agar Zuo Wen mati tanpa tempat pemakaman. Pada hari kedua, Zuo Wen pergi ke kawah lagi. Ia berencana untuk melewati kelompok kawah kedua hari ini dan memperoleh token bukti untuk memasuki level kedua pavilion kemampuan. Ketika dia memasuki lorong menuju kawah lagi, dia bertemu lelaki tua itu di ruang batu lagi. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan mengamati Zuo Wen. Ia berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk. Kemarin, Anda melewati kelompok kawah pertama pada kunjungan pertama Anda. Apakah Anda akan bercocok tanam di kelompok kawah pertama hari ini? Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, saya ingin memasuki kelompok kawah kedua. Orang tua itu perlahan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu bilang kamu ingin memasuki kelompok kawah kedua. Saya harus mengingatkan Anda bahwa tekanan di kelompok kawah kedua jauh lebih kuat daripada kelompok pertama. Ya, saya awalnya berencana untuk memasuki kelompok kawah kedua hari ini dan mendapatkan token bukti. Saya ingin mendapatkan token bukti dari Anda, bukan? Kata Zuo Wen sambil tersenyum tipis. Orang tua itu menatap Zuo Wen dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Aku hanya tidak tahu apakah kekuatanmu benar-benar sekuat yang kamu pikirkan. Lorong kedua di sebelah kiri mengarah ke kelompok kawah kedua. Masuklah. Zuo Wen menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan memasuki lorong kedua di sebelah kiri. Huh, apakah semua pengikut sekte luar begitu sombong sekarang? Orang tua itu menyaksikan Zuo Wen menghilang ke lorong dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Zuo Wen keluar dari lorong dan sekali lagi tiba di kawah yang luas. Ia menemukan bahwa ia berada di sisi lain kawah hari ini. Di sebelah kirinya adalah kelompok kawah pertama dari kemarin. Di sebelah kanannya, lebih dekat ke pusat kawah, ini seharusnya merupakan kelompok kawah kedua. Saat Zuo Wen melompat ke kawah pertama, tekanan yang mengerikan mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Meskipun Zuo Wen sudah siap, dia masih terhuyung-huyung dan hampir kehilangan pijakannya. Betapa kuatnya tekanan itu. Tekanan di kawah pertama kelompok kedua bahkan lebih kuat daripada tekanan di kawah ke sembilan kelompok pertama. Di sisi lain, energi kekacauan primal sangat padat. Mata Zuo Wen menampakkan kegembiraan. Berdasarkan jumlah energi kekacauan primal di sini, dia seharusnya dapat maju ke tahap menengah transformasi roh dalam waktu kurang dari sebulan. Semenjak ia maju ke tahap menengah transformasi roh, Zuo Wen menemukan bahwa kebutuhannya terhadap energi kekacauan primal telah meningkat secara eksponensial. Jika dia ingin maju ke tahap menengah transformasi roh, jumlah energi kekacauan primal yang dia butuhkan bahkan lebih mengerikan daripada saat dia maju ke tahap menengah transformasi roh. Jika dia berkultivasi secara normal, Zuo Wen tahu bahwa dia perlu menghabiskan banyak energi dan waktu untuk maju. Namun, Sekte Ascension memiliki kawah ini, yang cukup untuk memperpendek waktu kultivasinya. Ayo langsung menuju kawah ke sembilan. Mata Zuo Wen bersinar bagaikan kilat saat dia melangkah maju dengan langkah besar. Saat memasuki kawah ke tujuh, tekanan di sekitarnya tampak telah terwujud. Langkah kaki Zuo Wen juga menjadi berantakan dan berat. Zuo Wen menarik napas dalam-dalam dan mulai mengedarkan teknik primordial abadi. Seketika, seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi ungu misterius. Langkah kakinya menjadi kuat dan bertenaga sekali lagi. Ledakan. Ketika Zuo Wen memasuki kawah ke delapan, mata Zuo Wen menyipit saat ia melihat sebuah sosok. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik. Kulitnya putih, hidungnya mancung, dan wajahnya halus. Ketika Zuo Wen memasuki kawah, wanita muda itu perlahan membuka matanya. Dia mengamati Zuo Wen. Ketika dia melihat Zuo Wen mengenakan seragam murid pengadilan luar, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia tidak berniat berbicara dengan Zuo Wen. Sebaliknya, dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Zuo Wen melirik wanita muda itu dan tidak berencana untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia terus berlari menuju kawah ke sembilan. Bang! Degup! Degup! Tekanan di kawah ke sembilan sangat mengerikan. Saat menghantam tubuh Zuo Wen, terdengar suara ledakan yang mengerikan. Zuo Wen mengerutkan kening. Dia harus mengedarkan teknik primordial abadi di kawah ke sembilan. Kalau tidak, dia pasti akan menderita luka dalam akibat tekanan itu. Namun, Zuo Wen merasa senang karena energi kekacauan primal di sini sangat kuat. Ia memperkirakan bahwa ia akan dapat menembus ke tahap menengah transformasi roh dalam waktu kurang dari setengah bulan jika ia berkultivasi di sini. Dia menemukan sudut terpencil dan mulai berkultivasi dengan damai. Meskipun tekanan di sini sangat mengerikan dan memaksa Zuo Wen untuk mengedarkan teknik primordial imemorial setiap saat, itu sangat sulit. 3756 Setelah setengah hari, Zuo Wen merasakan seseorang telah memasuki kawah ke sembilan. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa wanita cantik yang ditemuinya di kawah ke delapan telah mendarat di kawah ke sembilan. Kamu benar-benar tinggal di kawah ke sembilan selama setengah hari. Wanita itu menatap Zuo Wen dengan keterkejutan di mata indahnya dan berbicara untuk pertama kalinya. Dia tahu betul betapa mengerikannya tekanan di kawah ke sembilan itu. Bahkan dia hanya bisa berkultivasi di sini selama delapan jam, tetapi orang ini bisa bertahan selama setengah hari, yang di luar dugaannya. Saya hanya beruntung, jawab Zuo Wen dengan tenang. Nama saya Zong Sinyan, apakah kamu benar-benar murid luar? Wanita itu berinisiatif untuk melaporkan namanya. Zuo Wen menganggup dan berkata, ya, nama saya Zuo Nianzui. Setelah itu, Zuo Wen menutup matanya lagi dan tidak berniat melanjutkan pembicaraan dengan wanita itu. Zong Sinyan cukup bijaksana. Melihat Zuo Wen telah melanjutkan kultifasinya, dia menemukan tempat acak dan mulai berkultifasi juga. Setelah delapan jam, Zong Sinyan perlahan membuka matanya. Dahinya dipenuhi keringat dingin, wajahnya pucat, dan tubuhnya yang halus gemetar. Delapan jam sudah menjadi batasnya. Jika dia terus bertahan, tubuhnya tidak akan mampu menahan tekanan di sini. Ketika dia melihat Zuo Wen, dia terkejut karena Zuo Wen masih duduk bersila dengan mata terpejam. Napasnya tenang, dan dia tampak tidak bisa menahan diri. Apakah orang ini monster? Melihat Zuo Wen masih bertahan, Zong Sinyan menggertakkan giginya dan menutup matanya lagi untuk melanjutkan kultifasinya. Setelah satu jam, tubuh Zong Sinyan basah oleh keringat, memperlihatkan sosoknya yang menggoda. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, gemetar hebat. Berengsek, aku telah mencapai batasku. Saya tidak dapat berjalan lagi. Aku akan mengeluarkan token identitasku dan mengaktifkan susunan teleportasi untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Zong Sinyan tidak berdaya, dia bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Dia harus pergi, atau dia akan benar-benar mati di sini. Namun, saat ia menyentuh pinggangnya, ia mendapati bahwa pinggangnya kosong. Ia lupa membawa tanda pengenalnya hari ini. Sudah, sudah berakhir. Zong Sinyan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Zua Wen perlahan membuka matanya. Ia menatap langit dan menyadari bahwa malam akan segera tiba. Dia berdiri dengan senyum di wajahnya. Energi kekacauan primal di sini sangat padat dan sangat cocok untuk ia kembangkan. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia mungkin dapat menerobos ke tahap menengah transformasi roh dalam sepuluh hari. Tepat saat Zua Wen hendak pergi, dia melihat Zong Sinyan tergeletak di tanah dengan aura lemah. Dia tertegun. Zong Sinyan sudah mencapai batasnya. Mengapa dia belum pergi? Zua Wen datang ke sisi Zong Sinyan dan mendapati bahwa Zong Sinyan telah pingsan. Auranya sangat lemah, dan dia berada di ambang kematian. Sepertinya itu bukan akting. Zua Wen berpikir sejenak. Kemudian, dia menggendong Zong Sinyan di bahunya dan melompat keluar dari lubang ke sembilan. Ketika dia kembali ke ruang batu, dia menempatkan Zong Sinyan di samping dan berjalan di depan lelaki tua itu. Senior, aku sudah melewati kelompok lubang pembuangan kedua. Aku sudah melewati lebih dari sepuluh lubang pembuangan. Aku seharusnya bisa mendapatkan token bukti sekarang, kan? Kata Zua Wen dengan tenang. Lelaki tua itu mengamati Zua Wen dan langsung mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Ini adalah token bukti. Dengan ini, kamu bisa memasuki tingkat kedua pavilion kemampuan mistik. Setelah Zua Wen menerima token bukti, dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Orang tua itu menatap Zong Sinyan yang sedang berbaring di tanah dan Zua Wen yang sudah pergi dengan tegas. Dia membuka mulutnya dan ingin bertanya kepada Zua Wen apakah dia ingin membawa Zong Sinyan pergi. Namun, Zua Wen pergi terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Anak ini tidak sederhana. Apakah dia benar-benar seorang murid luar? Bahkan Zong Sinyan, yang menduduki peringkat kedua di pengadilan dalam, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, orang ini bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bahkan membawa Zong Sinyan keluar. Mata lelaki tua itu memancarkan cahaya yang tak tertahankan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya Sekte Ascension tidak lagi sekuat sebelumnya. Mereka bahkan tidak menemukan seorang jenius seperti itu. Tapi, tidak apa-apa. Aku akan mengawasi orang jenius seperti itu. Jangan beritahu orang lain dulu, jangan sampai sekte lain menginginkannya. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu menyadari bahwa Zong Sinyan telah terbangun. Mata Zong Sinyan dipenuhi dengan kebingungan. Dia melihat sekeliling dan mengusap kepalanya. Dia berkata dengan kesakitan, di mana ini? Bukankah aku ada di lubang ke-9 di grup ke-2? Hah, senior, itu kamu. Aku sudah keluar dari lubang pembuangan. Zong Sinyan melihat lelaki tua itu dan langsung tersadar. Dia berseru kaget. Zong Sinyan, kamu aman sekarang? Kali ini, semua itu berkat Zuo Nian Sui. Kalau tidak, kau mungkin benar-benar mati di lubang pembuangan. Kata lelaki tua itu acuh tak acuh. Zuo Nian Sui, senior, apakah Anda berbicara tentang murid luar itu? Zong Sinyan teringat kembali pada murid luar yang ditemuinya di lubang ke-9. Ia masih ingat bahwa orang itu berkultivasi di lubang ke-9 selama setengah hari dengan mudah. Dengan kata lain, murid luar itulah yang membawanya keluar dari lubang pembuangan. Ketika matahari terbit keesokan harinya, Zuo Nian Sui pergi ke pavilion kemampuan ilahi pada pagi hari. Penatua Lian Yu, ini adalah token bukti. Sekarang aku bisa memasuki level ke-2, kan? Zuo Nian menyerahkan token yang diperolehnya dari lelaki tua itu kepada manajer pavilion kemampuan ilahi, Lian Yu. Apa, Anda benar-benar melewati dua kelompok lubang pembuangan yang pertama? Lian Yu mengambil token bukti dan tidak percaya. Dia tahu bahwa lubang pembuangan itu terbagi menjadi sembilan kelompok. Untuk mendapatkan token bukti, seorang murid luar harus melewati dua kelompok lubang pembuangan pertama. Sebaliknya, murid dalam dapat mengaktifkan susunan teleportasi setelah memasuki lubang ke-10 karena token identitas. Lian Yu menatap punggung sosok yang berjalan menuju lantai dua pavilion kemampuan ilahi. Matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu dan ketertarikan. Murid luar ini tidak sederhana. Baru beberapa hari, dan dia sudah memperoleh token bukti. Ini adalah sesuatu yang bahkan murid batin tidak dapat lakukan. Setelah Zuawan memasuki tingkat kedua pavilion kemampuan ilahi, ia menyadari bahwa buku panduan kemampuan ilahi di tingkat kedua jauh lebih sedikit. Selain itu, jumlah muridnya juga jauh lebih sedikit. Hanya murid dalam dan di atasnya yang dapat memasuki tingkat kedua pavilion kemampuan ilahi. Oleh karena itu, mereka yang dapat masuk pada dasarnya adalah murid dalam. Tidak ada satupun murid luar yang terlihat. Ketika Zuawan memasuki tingkat kedua, dia langsung menarik perhatian mereka. Zuawan tidak peduli dengan tatapan aneh dari murid dalam lainnya. Sebaliknya, ia meluangkan waktu untuk menelusuri berbagai kemampuan ilahi di tingkat kedua. Ada sekitar 5 hingga 600 buku panduan Divine Abilities di sini. Pada dasarnya, semuanya adalah Divine Abilities Level 2. Zuawan bahkan menemukan Divine Abilities Level 3 yang belum lengkap di sebuah sudut. Ini adalah satu-satunya kemampuan ilahi tingkat tiga yang belum lengkap. Namanya adalah tombak salju cerah. Kemampuan ini sangat belum lengkap. Hanya separuhnya saja yang tersisa. Saat Zuawan mengambil Bright Snow Suckling Spear, Supreme Water Stoney di dalam jiwa sucinya langsung bereaksi. Energi umu itu menjelma menjadi sosok yang memegang tombak. Sosok itu mulai menari terus-menerus. Ketika sosok itu selesai berlatih paru pertama Bright Snow Spear, bukan saja tidak berhenti, tetapi terus berlatih seni tombak. Lebih jauh lagi, seni tombaknya menjadi semakin indah dan menakutkan. 3.757 Ketika Zuawan selesai mencerna semua kemampuan ilahi di lantai kedua pavilion kemampuan ilahi, mantra prajurit primordial dan teknik gerakan primordialnya telah mencapai puncak peringkat tiga. Di Sekte Ascension, kemampuan ilahi tingkat ini dianggap sebagai kitab suci yang penting. Sulit bagi murid-murid inti untuk mempelajarinya, dan hanya murid inti yang dapat berhubungan dengannya. Tentu saja, jika seseorang memiliki poin kontribusi yang cukup, bahkan murid luar dapat menukarnya dengan kemampuan ilahi tingkat ini. Namun, poin kontribusi yang dibutuhkan sangat mengerikan, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang kultifator biasa. Selain itu, dalam ujian kawah yang berbahaya, setelah membuktikan diri, seseorang dapat memasuki lantai yang sesuai di pavilion kemampuan ilahi dan meminjam kemampuan ilahi pada level yang sesuai. Zuawan mendonga dan menyadari bahwa hari sudah larut, jadi dia bersiap meninggalkan pavilion kemampuan ilahi. Ketika dia berjalan keluar dari pavilion kemampuan ilahi, dia mendapati Tang Hong Miao meringkuk di luar. Di samping Tang Hong Miao berdiri seorang pria muda dengan sikap sombong. Melihat pakaiannya, dia tampaknya adalah seorang murid batiniah. Kakak Tang, ada apa? Zuawan melangkah maju dan menyapa Tang Hong Miao. Saudara Zuo, saudara Zuo. Tang Hong Miao menatap pemuda di sampingnya dengan ketakutan, dan dia berhenti berbicara. Kamu Zuo Nianzue, kamu tidak terlihat istimewa, tetapi kakak senior Nijue secara pribadi menantangmu. Dari mana kamu mendapatkan wajah untuk menerima tantangan kakak senior Nijue? Sepotong sampah sepertimu tidak layak bertarung dengan kakak senior Nijue. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kesombongan saat dia berjalan keluar dan menghalangi jalan Zuawan. Pintu masuk pavilion kemampuan ilahi awalnya adalah tempat yang dipenuhi orang-orang, dan terdapat banyak pengikut. Ketika pemuda itu menghalangi Zuawan dan ingin mencari kesalahannya, banyak pengikut berhenti untuk menonton pertunjukan itu. Bahkan manajer pavilion kemampuan ilahi, Lian Yu, bersandar di pintu dan memperhatikan dengan penuh minat. Itu murid dalam Yonghu. Dia hanya berada di peringkat kedua setelah sepuluh murid dalam teratas. Dalam hal kekuatan, dia berada di peringkat kesebelas di sekte dalam. Mengapa seorang ahli seperti itu tiba-tiba menghalangi murid luar? Apakah kamu tidak mendengar nama Yonghu? Namanya Zuo Nianzue. Bukankah ada rumor bahwa Nijue memberikan tantangan kematian kepada murid luarnya? Nama murid luar itu adalah Zuo Nianzue. F. Chuk, kamu serius? Nijue adalah seorang ahli yang menduduki peringkat kelima dalam sepuluh besar sekte dalam. Mengapa dia menantang murid sekte luar? Bukankah ini seperti menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam? Petik 2. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya terus-menerus berdiskusi. Mereka menatap Zuawan dengan mata yang dipenuhi kesadaran, rasa ingin tahu, rasa kasihan, dan penghinaan. Maksudmu, kau ingin melawanku atas nama Nijue? Tanya Zuawan acuh tak acuh. Menggantikan Nijue, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku datang ke sini untuk melumpuhkan anggota tubuhmu, dan saat pertarungan maut dimulai besok, aku akan membunuhmu sendiri. Mengapa aku membutuhkan kakak senior Nijue untuk melakukannya? Yonghu berkata dengan nada meremehkan. Aku tidak punya dendam padamu, tapi kau akan membunuhku demi Nijue hanya karena aku telah menyinggung perasaannya. Zuawan menyipitkan matanya saat niat membunuhnya berkobar. He he, kau hanya murid luar. Kalau bukan karena aturan sekte, aku pasti sudah membunuhmu di sini sekarang juga. Yonghu mencibir. Baiklah, aku sudah membuang banyak waktu berbicara denganmu. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu terlebih dahulu sebelum kita bicara. Yonghu mendengus dingin. Tepat saat dia hendak menyerang, sosok cantik menghalangi jalannya. Yonghu, ini adalah pavilion kemampuan ilahi. Jangan main-main. Jika komotot ingin bertindak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ini adalah wanita muda yang sangat cantik. Meskipun dia mengenakan pakaian sekte yang longgar dan sederhana, itu tetap tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang menggoda. Yongxinyan, kamu, kenapa kamu ada di sini? Saat Yonghu melihat murid perempuan ini, ekspresinya berubah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Zuawan juga menatap wanita di depannya dengan heran. Bukankah dia Yongxinyan yang pingsan di kawah kemarin? Dialah yang menggendongnya keluar dan menyelamatkan hidupnya. Ini adalah pavilion kemampuan ilahi. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Yongxinyan berkata dengan acuh tak acuh. Yonghu berkata dengan ekspresi tidak bersahabat, Yongxinyan, aku tidak membuat masalah di pavilion kemampuan ilahi, tetapi di luar pavilion. Sekte ini tidak memiliki aturan yang melarang pertarungan di luar pavilion kemampuan ilahi. Mungkinkah Anda jatuh hati pada anak ini dan datang untuk menolongnya? Setelah mengatakan ini, bahkan Yonghu sendiri tidak dapat mempercayainya. Yongxinyan menduduki peringkat kedua di antara sepuluh murid sekte dalam teratas. Dia juga sangat cantik dan memiliki banyak pelamar di sekte tersebut. Yonghu pernah berfantasi tentang Yongxinyan sebelumnya, tetapi kepribadian Yongxinyan dingin dan dia menolak semua pelamarnya. Dia tahu bahwa jenius sekte dalam nomor satu, Calong, telah ditolak oleh Yongxinyan sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyukai sampah sekte luar? Ya, aku di sini untuk membantunya. Jika kau benar-benar ingin menghadapinya, maka aku harus bertindak. Saat Yongxinyan berbicara, dia perlahan menarik keluar pedang dewa biru dari pinggangnya. Seketika, niat pedang menyebar seperti riak, dan udara di sekitarnya langsung menjadi jauh lebih dingin. Ekspresi Yonghu akhirnya berubah. Dia tahu bahwa Yongxinyan serius. Dia benar-benar berencana untuk bergerak. Huff, kau hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita. Nijue akan keluar besok. Karena kamu sudah menerima tantangan hidup dan mati, ingatlah untuk datang ke arena hidup dan mati. Jika kamu tidak berani datang, patahkan tanganmu dan mohon ampun. Kakak senior Nijue akan bersikap lembut dan mengampuni nyawamu yang tidak berharga. Setelah Yonghu selesai berbicara, dia pergi dengan penuh kebencian. Di sisi lain, kerumunan di sekitarnya gempar. Mereka semua menatap Zwa Wen dengan tatapan aneh. Reputasi Yongxinyan di sekte Ascension terlalu besar. Dia adalah seorang wanita cantik yang terkenal dan bakatnya sangat tinggi. Dia adalah dewi di hati banyak kultifator pria. Zongxinyan, yang selalu bersikap dingin, pada saat ini benar-benar membela seorang murid sekte luar. Mereka benar-benar terkejut. Apakah kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Aku bisa dengan mudah mengatasi sampah seperti ini. Kau keluar hanya tindakan yang tidak perlu. Zwa Wen menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia berjalan melewati Zongxinyan dan berjalan ke sisi Tang Hong Miao. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Kakak senior Zong menyelamatkan hidupnya, dan orang ini benar-benar berpura-pura berbudiluhur. Dia bahkan mengatakan bahwa dia mencampuri urusan orang lain. Dia benar-benar memberi nasihat setelah kejadian. Sialan, sampah ini benar-benar pamer. Aku ingin menghajarnya sampai mati. Dia benar-benar memanfaatkan saya dan sekarang dia berpura-pura tidak bersalah. Banyak murid laki-laki di sekitarnya yang merasa gram. Mereka merasa bahwa Zwa Wen benar-benar tidak mengerti situasi dan masih melontarkan komentar sarkastik. Mata indah Zongxinyan menatap Zwa Wen dengan ekspresi rumit. Dia teringat akan penampilan Zwa Wen yang menantang surga di kawah dan mendesah pelan. Kali ini aku yang impulsif. Zwa Nianzui, aku minta maaf padamu. Pada saat ini, banyak murid laki-laki di sekitarnya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi merasa bingung. Apa yang terjadi? Zongxinyan dengan baik hati menyelamatkan Zwa Nianzui, tetapi Zwa Nianzui tidak menghargainya. Dia bahkan melontarkan komentar sarkastis. Yang membuat mereka semakin bingung adalah Zongxinyan benar-benar menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Zwa Nianzui. Apa yang terjadi? 3758 Saudara Zuo, dia Zongxinyan, si jenius nomor dua di sekte dalam. Dia cantik sekaligus kuat. Dia diakui publik sebagai wanita tercantuk nomor satu di sekte Ascension. Dia sudah banyak membantumu, tapi kamu masih bersikap dingin padanya. Tidakkah menurutmu kamu sudah keterlaluan? Tang Hong Miao menyelidiki dengan cermat sepanjang jalan. Sikap Tang Hong Miao terhadap Zwa Wen menjadi semakin berhati-hati. Semakin sering ia berinteraksi dengan Zwa Wen, semakin ia merasa bahwa Zwa Wen adalah sosok yang sulit dipahami. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Zwa Wen bukan lagi sikap seorang teman. Sebaliknya, sikapnya terhadap Zwa Wen lebih seperti sikap bawahan terhadap atasannya. Zwa Wen telah lama menyadari perbedaan dalam sikap Tang Hong Miao terhadapnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia malah menjadi penghalang. Jika dia tidak bergerak, yang lumpuh adalah Yong Hu. Kata Zwa Wen dengan tenang. Mata Tang Hong Miao berkedip-kedip. Sebenarnya, dia merasa bahwa Zwa Wen sedang membual. Meskipun penampilan Zwa Wen di Gua Golem sangat bagus, dan dia bahkan berhadapan dengan Nikai dan Zou Ji, yang termasuk di antara sepuluh murid sekte luar teratas, bagaimanapun juga mereka tetaplah murid sekte luar. Dia tahu bahwa ada kesenjangan kekuatan yang besar antara murid sekte luar dan murid sekte dalam. Ambil contoh Yong Hu. Kultifasinya sudah berada pada tahap akhir alam perubahan penginjak surga, dan dia bisa mengalahkan Zou Ji dan Nikai dengan satu tangan. Karena Tang Hong Miao belum pernah melihat Zwa Wen bertarung dengan murid sekte dalam, ia menduga bahwa Zwa Wen hanya berada di level murid sekte dalam biasa. Masih ada celah antara dirinya dan Yong Hu, apalagi Nijue yang lebih kuat dari Yong Hu. Zwa Wen secara alami melihat pikiran Tang Hong Miao. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saudara Tang, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Orang-orang yang seharusnya takut dengan pertempuran besok adalah Nijue dan yang lainnya. Tang Hong Miao memaksakan senyum, tetapi dia menjadi semakin khawatir. Zwa Wen tidak berusaha menghiburnya. Setelah besok, Tang Hong Miao akan benar-benar memahami kekuatannya. Saat malam tiba, Zwa Wen tinggal di kediamannya tanpa tidur. Ia mencerna berbagai kemampuan ilahi yang telah ia gabungkan di pavilion kemampuan ilahi hari ini. Meskipun kemampuan ilahi ini menyatu dengan mantra prajurit primordial dan teknik gerakan primordial, Zwa Wen sendiri telah memahaminya secara menyeluruh. Dia dapat menggunakan semua kemampuan ilahi di ujung jarinya. Tentu saja, kekuatan kemampuan ilahi ini pasti jauh lebih rendah dibandingkan dengan formula senjata Grand Miss dan teknik gerakan Grand Miss. Keesokan harinya, saat fajar, seseorang menendang pintu kamar Zwa Wen hingga terbuka. Zwa Wen perlahan membuka matanya dan mendapati bahwa orang yang datang adalah Eternal Tiger, yang telah memprovokasinya kemarin. Sampah, kenapa kau belum keluar? Kakak senior Nijue sudah menunggumu di arena hidup dan mati. Yong Hu mencibir. Zwa Wen perlahan berdiri. Saat tatapan dinginnya mendarat pada Yong Hu, tubuh Yong Hu tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang. Pada saat Yong Hu bereaksi, Zwa Wen telah tiba di sampingnya pada suatu saat. Mengapa kau tidak memimpin jalan? Suara dingin Zwa Wen terdengar perlahan. Pupil mata Yong Hu mengecil. Dia tidak menyadari ketika Zwa Wen sudah tiba di sampingnya. Orang ini. Bulu kuduk Yong Hu berdiri tegak. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan orang ini. Saya katakan, mengapa kamu tidak memimpin jalan? Zwa Wen berbicara sekali lagi. Aura yang mengerikan dan sombong meledak dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Yong Hu seperti gelombang pasang. Celepuk. Yong Hu duduk di tanah. Dia benar-benar ketakutan oleh aura ini. Kau, kau, Yong Hu menelan ludahnya. Rasa takut di hatinya tak dapat disembunyikan lagi. Meskipun kultifasi Zwa Wen hanya pada tahap transformasi roh, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Yong Hu. Selain itu, ia telah berlatih di lubang surgawi selama beberapa hari terakhir. Dengan demikian, tubuhnya melepaskan tekanan mengerikan dari lubang surgawi. Saya tidak suka mengulang perkataan saya tiga kali. Zwa Wen berbicara sekali lagi. Yong Hu akhirnya tersadar. Ia segera berdiri dan dengan patuh memimpin jalan. Saudara Zuo, Saudara Zuo, kamu, kamu harus berhati-hati. Tang Hong Miao juga keluar dari kamarnya. Ketika dia melihat Yong Hu membawa Zwa Wen keluar, dia berbicara dengan tatapan yang rumit. Saudara Tang, ikuti aku ke arena hidup dan mati. Zwa Wen tersenyum ringan. Tang Hong Miao menganggup dan langsung setuju. Dia mengikuti Zwa Wen dari belakang. Sepanjang jalan, Zwa Wen dan Tang Hong Miao mengobrol santai. Namun, Yong Hu, yang memimpin jalan, tidak mengatakan sepatah katapun. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan dapat melihat bahwa tubuh Yong Hu sedikit gemetar, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Perjalanan menuju arena hidup dan mati sangat panjang bagi Yong Hu. Arena hidup dan mati terletak di puncak Tebing Tianjue di Sekte Kenaikan. Tebing Tianjue juga merupakan tempat pelatihan bagi Sekte Ascension. Selain itu, tempat ini jauh lebih populer daripada Heavenly Pit. Alasan utamanya adalah karena tingkat kesulitan latihan di Tebing Tianjue tergolong sedang, tidak sesulit di lubang surgawi, yang mana mudah untuk kehilangan nyawa. Oleh karena itu, sebagian besar pengikut Sekte Ascension memilih berlatih di Tebing Tianjue. Pada saat ini, Tebing Tianjue bahkan lebih populer daripada sebelumnya. Ini karena hari ini adalah hari istimewa. Seseorang akan bertarung di arena hidup dan mati. Meskipun arena hidup dan mati didirikan di Tebing Tianjue, hanya sedikit orang yang bertarung di arena hidup dan mati. Lagi pula, hanya sedikit murid yang memiliki dendam hidup dan mati. Begitu seseorang bertarung di arena hidup dan mati, itu akan menarik banyak pengikut untuk menonton. Di puncak Tebing, di arena hidup dan mati, Nijue duduk bersila di atas batu sambil memejamkan mata. Di kakinya, ada pedang suci yang tergeletak diam di tanah. Ini pertama kalinya dalam tiga tahun ada seseorang yang pergi ke arena hidup dan mati. Terlebih lagi, salah satu dari mereka adalah ahli terkuat kelima di sekte dalam, Nijue. Ini benar-benar langka. Bukankah begitu? Aku juga mendengar bahwa lawan Nijue hanyalah seorang murid sekte luar. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Murid sekte luar itu benar-benar sial. Dia benar-benar menyinggung Nijue. Kali ini, dia pasti mati. Petik 2 Petik 2 Banyak murid di sekitar Tebing Tianjue berdiskusi dengan bersemangat. Mereka semua bersikap kasihan terhadap murid sekte luar yang belum muncul. Dia bisa saja menyinggung siapapun, namun dia sebenarnya telah menyinggung salah satu dari sepuluh ahli teratas sekte dalam, Nijue. He he. Dengan adanya kakak Nijue di sini, Zhuo Nianzue itu akan tetap mati meskipun dia tidak melakukannya. Lengan Nike dibalut perban saat ia bersembunyi di dinding batu di sekitar Tebing Tianjue. Di sampingnya ada Furong dan Liu Yongwang. Karena luka Weizi terlalu parah, dia masih terbaring di ranjang. Hef. Zhuo Nianzue ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia benar-benar menerima tantangan hidup dan mati. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat bersaing dengan sepuluh murid sekte dalam yang hebat hanya karena dia mengalahkan kita? Dia benar-benar melihat ke langit dari dasar sumur. Furong menggema. Mata Liu Yongwang dipenuhi dengan kesombongan saat dia berkata, Sayang sekali. Awalnya, aku bersedia untuk berhadapan langsung dengan Zhuo Nianzue yang sombong itu demi adik perempuan Nikai. Namun, kakak perempuan Nijue masih selangkah lebih maju dariku. Tidak baik bagiku untuk bersaing dengan kakak senior Nijue untuk mendapatkan pusat perhatian ini. Mata indah Nikai memancarkan cahaya aneh saat dia menatap Liu Yongwang dan berkata, Kakak senior Liu benar. Dengan akar daumu, kau pasti akan menjadi tokoh berpengaruh di sekte kenaikan di masa depan. Kakak senior Liu, kamu tidak perlu bersusah payah menghadapi orang rendahan seperti Zhuo Nianzue. Akar dao Liu Yongwang lebih tinggi dari Nijue. Dia sangat berbakat. Setelah memasuki sekte dalam, dia mendapat perhatian dari banyak tetua. Nikai mendengar semua ini dari Nijue. Oleh karena itu, dia berusaha keras untuk menarik hati Liu Yongwang. Lagi pula, prestasi Liu Yongwang di masa depan pasti akan melebihi prestasi kakaknya. Liu Yongwang tersenyum tipis sementara matanya menampakkan ekspresi senang. Namun, dia tidak melirik Nikai lagi. Sebaliknya, dia memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada sosok cantik yang tidak jauh dari tebing Tianjue. Sosok itu menarik perhatian banyak murid laki-laki di tebing Tianjue. Dia adalah jenius nomor dua sekte dalam, Zong Xinian. Nijue perlahan membuka matanya dan menatap satu-satunya jalan di bawah tebing Tianjue. 3759 Ketika Zhuawan dan dua orang lainnya tiba di depan panggung hidup dan mati, Nijue perlahan berdiri. Dia tidak menyadari ekspresi tidak wajar di wajah Yonghu saat dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Zhuawan. Terutama ketika dia melihat aura Zhuawan hanya dalam tahap transformasi roh, jejak penghinaan melintas di matanya. Meskipun kultifasi semacam ini dianggap kuat di kalangan murid luar, namun hanya biasa saja di kalangan murid dalam, belum lagi Nijue. Aku sangat terkejut dengan keberanianmu. Mengingat jarak yang sangat jauh antara kau dan aku, aku meminta Yonghu untuk memberitahumu. Kan. Patahkan lenganmu dan datanglah ke sini untuk meminta maaf. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Saat ini, kondisi ini masih berlaku. Suara Nijue tidak keras, tetapi penuh dengan kesombongan yang tak terbantahkan. Kakak senior Nijue benar-benar baik hati. Dia benar-benar berniat melepaskan orang ini. Mematahkan lenganku. He he, jika Zhuon Yansue benar-benar melakukan itu, maka dia akan lumpuh dan tidak akan bisa tinggal di Sekte Ascension lagi. Tetapi kehidupan yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik. Saya yakin Zhuon Yansue akan menyetujui syarat ini. Banyak murid di sekitar Heavenly Precipist mendengar kata-kata Nijue dan mulai berdiskusi dengan tatapan mengejek. Mereka semua menunggu untuk melihat Zhuon Yansue mempermalukan dirinya sendiri. Zhong Xinian menyaksikan semua ini dalam diam. Setelah mendengar kata-kata Nijue, dia menggelengkan kepalanya pelan. Dia sangat menyadari kekuatan Zhuon. Bahkan dia mungkin bukan lawannya, apalagi Nijue. Menurut pendapat Zhong Xinian, kekuatan Zhuon seharusnya sebanding dengan murid inti. Tatapan mata Zhuon tampak tenang saat dia melangkah ke panggung hidup dan mati dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku hanya butuh satu gerakan untuk menghadapi sampah sepertimu. Tidak perlu bagiku untuk meminta maaf padamu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, kebisingan di sekitarnya langsung berhenti. Tatapan aneh tertuju pada tubuh Zhuon. Tatapan itu dipenuhi dengan keraguan dan rasa kasihan. Seketika semua orang tertawa terbahak-bahak, mereka merasa perkataan Zhuon sungguh menggelikan. Seharusnya ada batas untuk membanggakan diri, bukan? Nijue tertawa terbahak-bahak, tetapi tatapannya berubah lebih dingin saat dia berkata, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani menyombongkan diri di hadapanku. Apakah kamu lelah hidup? Sebelum Nijue bisa menyelesaikan kalimatnya, suaranya tiba-tiba berhenti saat Zhuon menghilang di depannya. Saat dia bereaksi, Zhuon sudah muncul di depannya, dan rasa sakit yang tajam datang dari dadanya. Tangan kanan Zhuon mengepal, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu aneh, dan cahaya itu mendarat tepat di dadanya. Puci. Nijue memuntahkan setegup darah dan terbang mundur seperti daun yang jatuh. Di sisi lain, Zhuon berdiri di tempatnya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu yang aneh. Yang lebih aneh lagi adalah ada gambar-gambar ilusi senjata yang mengambang di sekujur tubuhnya. Saat Nijue terlempar keluar, gambaran ilusi senjata di sekelilingnya melesat keluar bagaikan anak panah dan menghantam tubuh Nijue. Nijue masih melayang di udara, dan dia masih linglung. Ketika bayangan senjata yang samar-samar mendarat di tubuhnya, kabut berdarah pun keluar. Rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit dengan sedih. Saat jeritan Nijue berakhir tiba-tiba, tubuhnya meledak dan berubah menjadi hujan darah yang memercik di atas tebing Tianjue dan cincin kehidupan dan kematian. Seluruh area di sekitar tebing-tebing surgawi sunyi. Begitu sunyi sehingga terasa aneh. Semua murid yang menyaksikan berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah waktu telah berhenti. Mereka diam-diam menyaksikan semua ini, menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Nijue, murid jenius yang menduduki peringkat kelima di sekte dalam, dikalahkan dalam satu gerakan. Selain itu, tubuh dan jiwanya hancur. Dia tidak mungkin lebih mati. Sangat kuat. Zhong Xinian menatap kosong ke arah pemandangan itu dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dia tadinya berpikir kalau dia telah melebih-lebihkan kekuatan Zhuoniansui, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya jauh di dalam. Nikai, Furong, dan Liu Yongwang membeku di tempat seolah-olah mereka kerasukan. Ketiganya sama sekali tidak bisa menerima hasil seperti itu. Bagaimana mungkin Zhuoniansui bisa sekuat itu? Dia terlalu kuat. Yonghu, yang berdiri tidak jauh dari cincin kehidupan dan kematian, sudah lumpuh di tanah. Tubuhnya gemetar dan bahkan sulit untuk bergerak. Dia merasa sangat menyesal dan takut. Dia sebenarnya ingin mencari masalah dengan kutukan ini dan melumpuhkan anggota tubuhnya. Bukankah dia sedang menggali kuburnya sendiri? Untungnya, Zhong Xinian menghentikannya. Kalau tidak, situasinya saat ini tidak akan lebih baik daripada Nijue. Saudara Zhuo, dia, apakah dia benar-benar saudara Zhuo? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Tang Hong Miao tertegun di tempat. Dia menatap sosok yang berdiri diam di cincin hidup dan mati dengan tatapan yang rumit. Mata Zhuo Wen berbinar. Dia baru saja menggunakan formula prajurit primordial. Dia telah membunuh Nijue yang berada pada tahap lanjut dari alam perubahan menginjak surga, bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa melawan seorang kultifator alam transformasi Dewa Kekosongan tahap awal. Terlebih lagi, formula prajurit primordial masih jauh dari puncaknya. Ia hanya berada di puncak peringkat ketiga. Ketika ia berevolusi di masa depan, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Pada saat ini, Zhuo Wen memberinya perasaan aneh. Seolah-olah dia sedang tercekik. Ah, saudara Nijue? Tidak, Zhuo Nianzue, dasar bajingan. Beraninya kau membunuh saudara Nijue. Dia adalah murid inti. Kau membunuh murid inti. Ini pelanggaran berat. Hukumannya mati. Nikke tampak kehilangan akal ketika dia menerkam cincin kehidupan dan kematian. Dia benar-benar pingsan dan kehilangan akal sehatnya. Satu-satunya pikiran yang tersisa di benaknya adalah membalas dendam pada Nijue. Furong dan Liu Yongwang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Nikke sudah melompat ke cincin hidup dan mati. Begitu kau berada di cincin hidup dan mati, hidupmu ada di tanganku. Tatapan mata Zhuo Wen tampak sangat tenang saat ia melihat Nikke menerkamnya. Ia kemudian menjentikkan jarinya dan energi ungu melesat keluar. Energi itu melesat seperti peluru dan mengenai Nikke di antara kedua alisnya. Nikke seperti layang-layang yang talinya putus saat dia terbang dan menghantam tanah di bawah cincin kehidupan dan kematian. Darah menyembur keluar dari antara kedua alisnya. Wajahnya pucat dan dia berada di ambang kematian. Jelas bahwa dia tidak akan hidup lama. Orang ini sangat kuat dan tegas. Banyak murid di tebing surgawi menatap Zhuo Wen dengan ketakutan di mata mereka. Mereka telah mencapnya sebagai orang berbahaya yang tidak dapat mereka ganggu. 3760 Yonghu sangat takut hingga hampir mati lemas. Matanya terbuka lebar saat menatap Zhuo Wen. Dia berlutut di tanah dengan tegas dan memohon belas kasihan. Kakak senior Zhuo Wen, Yonghu tahu kesalahannya. Yonghulah yang tidak mengenali Gunung Tai kemarin. Tolong ampuni nyawa anjing Yonghu. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Sekarang naiklah ke cincin hidup dan mati. Aku hanya akan melumpuhkan salah satu lenganmu dan kemudian keluar dari sini. Kata Zhuo Wen dengan tenang. Dia bukanlah orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan damai. Yonghu telah memprovokasi dia berkali-kali, jadi dia tidak akan menganggapnya tidak terjadi apa-apa. orang lain, akan dipermalukan oleh orang lain. Mata Yonghu berkedip dan dia mulai ragu-ragu. Kondisi Zhuo Wen terlalu berlebihan. Sebagai murid inti yang hanya berada di bawah 10 ahli teratas, bagaimana mungkin dia bisa dipermalukan seperti ini? Kalau begitu, lumpuhkan kedua tanganmu dan keluar dari sini. Zhuo Wen melihat Yonghu ragu-ragu dan berbicara lagi. Suaranya penuh dengan otoritas yang tidak perlu diragukan lagi. Yonghu panik. Ia tahu bahwa ia tidak bisa ragu lagi. Oleh karena itu, di bawah tatapan semua orang, ia berguling keluar dari ring dan masuk ke dalam ring. Murid-murid tebing Tianjue tercengang. Itulah Yonghu. Dia selalu bersikap sombong dan kejam terhadap orang lain. Dia tidak pernah menyerah. Namun hari ini, atas perintah orang ini, dia benar-benar berguling ke cincin kehidupan dan kematian. Zhuo Wen tidak berbicara lagi dan hanya menatap Yonghu dengan acuh-ta'acuh. Merasakan tatapan mata Zhuo Wen, Yonghu berteriak keras. Di hadapan semua orang, ia menyalurkan kekuatan ilahi yang telah rusak dan menghancurkan meridian di tangannya. Puci. Lengan Yonghu meledak menjadi kabut berdarah. Kemudian, Yonghu menjerit dan jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut. Sekarang, kau bisa keluar dari sini. Kata Zhuo Wen dengan tenang. Mata Yonghu dipenuhi dengan penghinaan, tetapi dia tetap patuh mengikuti permintaan Zhuo Wen dan menggulung cincin hidup dan mati. Kemudian, dia meninggalkan tebing Tianjue dengan panik. Pada saat ini, dia terlalu malu. Bagaimana dia bisa memiliki muka untuk tetap tinggal? Zhuo Wen berdiri di cincin hidup dan mati. Pandangannya dengan santai menyapu dan mendarat pada Liu Yonghuang dan Furong. Liu Yonghuang dan Furong sama-sama terkejut. Dahi mereka penuh keringat. Orang di hadapan mereka adalah orang yang tidak kenal takut. Bahkan Nijue dan Nikai telah tewas di tangannya, jadi mereka tidak berani memprovokasi dia. Celepuk. Liu Yonghuang buru-buru menarik Furong agar berlutut di tanah dan berkata dengan keras, Senior Zhuo, saat ujian masuk, kami bersikap kasar padamu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kami minta maaf padamu sekarang. Zhuo Wen diam-diam memperhatikan tindakan Liu Yongxiang dan Furong. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, orang yang seharusnya kamu minta maaf bukanlah aku, tetapi saudara Tang. Liu Yonghuang bereaksi sangat cepat. Dia menarik Furong ke arah Tang Hongyao, berlutut di tanah, dan meminta maaf dengan suara rendah. Tatapan Tang Hongyao tampak rumit. Dia melambaikan tangannya, tidak berniat untuk menanggapi perilaku kasar. Liu Yonghuang. Dia sangat jelas bahwa kesediaan Liu Yong untuk meminta maaf kepadanya tidak tulus. Itu hanya karena dia takut dengan kekuatan Zhuo Wen. Zhuo Wen mengamati sekeliling tebing Tianjue, dan semua murid yang menatapnya menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Kakak Tang, ayo berangkat. Setelah mengamati sekelilingnya, Zhuo Wen melompat turun dari arena hidup dan mati. Di bawah tatapan penuh hormat dari kerumunan, dia membawa Tang Hongyao dan meninggalkan tebing Tianjue secara terbuka. Orang yang mengerikan. Orang ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai murid pelataran luar. Kalau dia mengaku murid inti, pasti ada yang percaya. Zhuong Xinian memandangi sosok Zhuo Wen yang pergi dengan ekspresi rumit saat dia bergumam sendiri. Tang Hongyao diam-diam mengikuti di belakang Zhuo Wen, tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan. Saudara Tang, tahukah kau mengapa Yonghu bersedia mendengarkan perintahku dan berguling ke arena hidup dan mati untuk mematahkan lengannya sendiri dan berguling pergi? Dan mengapa Liu Yong Wang dan Furong berlutut dan meminta maaf padaku karena tatapanku? Zhuo Wen bahkan tidak menoleh saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tang Hongyao mengangkat kepalanya dan menatap punggung Zhuo Wen. Setelah merenung sejenak, dia berkata, karena kamu lebih kuat dari mereka. Ya, kau benar, aku lebih kuat dari mereka, jadi akulah penguasa mereka. Ketika kamu cukup kuat, kamu akan mampu mengendalikan aturan. Tanpa terasa, akan ada orang-orang yang akan mendekatimu, mengikutimu, dan bahkan takut padamu. Aku tahu kamu merasa rendah diri karena kekuatanku lebih besar dari kekuatanmu. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara bergaul denganku. Namun, kamu hanya perlu tahu satu hal. Kamu adalah temanku. Ini adalah teknik primordial. Ambillah dan kembangkanlah. Ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk segera menjadi lebih kuat. Zhuo Wen berhenti, mengeluarkan selembar batu giyok, dan memberikannya kepada Tang Hongyao. Yang tercatat dalam lembaran giyok itu adalah teknik primordial yang diciptakan Zhuo Wen dengan merujuk pada teknik primordial-primordial saat ia berada di alam bawah. Kekuatan teknik primordial memang jauh lebih rendah dari teknik primordial-primordial yang asli. Namun, teknik ini jauh lebih kuat daripada banyak teknik kultifasi lainnya. Selain itu, teknik kultifasi ini tidak memerlukan akar dao. Bahkan jika seseorang tidak memiliki akar dao, mereka masih dapat mengolahnya. Akar dao Tang Hongyao sangat rendah, jadi kemajuannya dalam mengolah teknik kultifasi sekte kenaikan sangat lambat. Dia mungkin tidak dapat menembus surga dalam hidupnya. Namun, teknik primordial berbeda. Mengolah teknik kultifasi ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang dengan cepat. Semakin banyak seseorang mengolahnya, semakin cepat pula kecepatan kultifasinya. Itu adalah teknik kultifasi yang sangat mengerikan. Tentu saja, Zhuawan tidak memberikan teknik primordial kepada Tang Hongyao karena simpati atau emosi lainnya. Itu juga untuk tujuan eksperimen. Dia ingin bereksperimen dan melihat apakah teknik primordial cocok untuk dikembangkan oleh orang lain selain dirinya. Benarkah semakin buruk akar dao seseorang, semakin mudah pula mengolah teknik kultifasi ini? Jika itu benar, bukankah itu berarti manusia tanpa akar dao akan menjadi pilihan terbaik untuk mengolah teknik primordial? Jika itu benar, maka mungkin rencana dalam hati Zhuawan dapat dilaksanakan. Itu adalah rencana yang benar-benar dapat memungkinkannya untuk mendapatkan pijakan di wilayah luar dan dengan cepat menyebarkan kekuatannya. Karena manusia adalah yang paling banyak jumlahnya di alam luar, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada para pembudidaya. Jika teknik primordial bisa dikembangkan oleh manusia, maka Zhuawan akan memiliki dasar untuk melibatkan semua manusia dan membangun kekuatan yang dahsyat. Dan begitu rencana ini terwujud, seluruh struktur alam luar mungkin akan dihancurkan oleh Zhuawan. Waktu pun berlalu, dan dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Dalam dua bulan ini, Zhuawan telah melewati lubang pembuangan kelompok keempat, dan kultifasinya telah maju ke puncak tahap transformasi roh. Dia hanya setengah langkah lagi untuk maju ke tahap transformasi menginjak surga. Dia juga berhasil memperoleh token bukti kedua dan memasuki level ketiga pavilion kemampuan mistik. Selain itu, dia telah mengintegrasikan semua kemampuan mistik di level ketiga ke dalam mantra prajurit primordial dan teknik primordial. Hal ini memungkinkan kedua kemampuan mistis itu untuk maju lagi dan mencapai puncak tahap keempat. Kekuatan mereka bisa dikatakan sangat mengerikan. Awalnya, Zhuawan berpikir bahwa melewati lubang pembuangan kelompok keempat pasti akan menarik perhatian eselon atas sekte tersebut. Namun, yang mengejutkan Zhuawan, tidak ada pergerakan dari sekte tersebut. Dia samar-samar menduga bahwa hal itu mungkin ada hubungannya dengan lelaki tua yang menjaga lubang pembuangan itu. Seharusnya orang tua itu merahasiakan apa yang terjadi di lubang pembuangan itu untuknya. Adapun apa motif orang tua itu, Zhuawan tidak tahu. Sebaliknya, sikap lelaki tua itu terhadapnya menjadi semakin ramah, dan ia berbicara semakin banyak. Bahkan pengurus pavilion kemampuan mistik, Lian Yu, yang selalu bersikap buruk, telah mengubah sikapnya terhadap Zhuawan. Lebih tepatnya, dia lebih menghargai Zhuawan. Namun, Zhuawan tidak terlalu memikirkannya. Dia telah tenggelam dalam kondisi kultivasinya, dan merasa seolah-olah dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar.